Terima kasih, Afisyon. Ini kepada Anda. Ternyata koin 100 rupiah itu bukan seperti kebanyakan uang koin sejenis. Uang koin ini termasuk uang koin yang salah cetak. Harganya memang ditawarkan lebih tinggi dibanding dengan uang serupa yang normal. Ya, kolektor uang-uang kuno atau langkah seakan tak ada habisnya berburu uang yang memiliki nilai unik dan estetik. Satu di antara uang lama yang kini sedang diburu kolektor adalah uang koin 100 rupiah gambar rumah gadang. Kolektor ini sampai mau membeli 1 juta per keping, jika sesuai kriteria. Dia hanya membeli uang koin tahun 1973 itu yang dicetak salah atau tebal. Harga yang ditawarkannya sangat mahal dan tentunya menarik perhatian pemilik uang tersebut. Tawaran itu memang baru diunggah di Youtubenya info uang. Jika Anda menemukan uang koin seperti yang dicari, tidak ada salahnya menghubungi kolektor bersangkutan. Lumayan sekali uang tersebut dibeli seharga 10 ribu kali lipat. Tak heran pemiliknya seperti ketiban rezeki nomplok. Koin ini bisa mahal yang pertama karena koin ini salah cetak, yang kedua koin ini sudah bersertifikat bisa mencapai 1 jutaan per keping, jelas kolektor itu. Ia juga menjelaskan apabila koin yang dicarinya belum dibuatkan sertifikat maka koin itu dihargai setengahnya saja. Tapi kalau koinnya salah cetak tapi belum bersertifikat itu harganya hanya 500 ribu, ujarnya. Dia mengungkap, uang koin 100 rupiah gambar rumah gadang yang normal dijual murah berkisar 1 ribu rupiahan per kepingnya. Nah kalau yang biasa ini murah hanya seribuan per kepingnya, katanya. Diungkapkannya, harga uang 100 rupiah gambar rumah gadang yang dijual hingga puluhan juta itu tidak benar. Dari situs resmi Bank Indonesia, diketahui koin emisi 1973 itu berbahan cupronikel. Dengan berat 9,72 gram, kebal 1,70 mm, dan berdiameter 28,50 mm. Tanggal penerbitan uang logam ini adalah tanggal 2 Januari tahun 1974 dengan tanggal penarikan tanggal 25 Juni tahun 2002. Koin ini ditemukan di marketplace dengan harga yang fantastis hingga 15 rupiah juta. Dalam keterangannya uang logam itu sudah tak terpakai, sehingga siapa yang ingin mengkoleksikan uang kuno tersebut dan bisa juga untuk uang mahar. Yang ingin mengkoleksikan uang kuno tersebut dan bisa juga untuk uang mahar. Terima kasih telah menonton!